Kita beralih ke informasi lainnya, sodara cemburu melihat istri keluar rumah mengenakan pakaian terbuka. Menjadi motif seorang suami di Jember, Jawa Timur, tega menganiaya istrinya hingga tewas. Tersangka mengaku menyesal dan sempat menangis di hadapan penyidik saat diintrogasi. Jalil, pelaku kasus KDRT mengakibatkan istrinya meninggal dunia di rumahnya di desa Jatisari, Jember. Kamis siang kembali jalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak. PPA Polres Jember, Jawa Timur. Pria parubaya ini menjawab pertanyaan penyidik seputar penganiayaan yang ia lakukan terhadap sang istri Miswati. Di tengah interogasi, Jalil tak kuasa menahan tangisnya. Tapi kok sampai kasar begitu Pak? Katanya sering nukul juga Pak Pak. Kalau sudah bertengkar gitu sering nukul. Jalil cemburu melihat korban keluar rumah, menduga ia menemui pria lain. Suami ini cemburu melihat istrinya keluar, cuma pakai istrinya setengah bulat untuk tamisannya untuk bekerja. Tapi ini sudah dihendus oleh suaminya, dia itu pernah selingkuh dengan salah satu sama-sama pengharap sama. Peristiwa tragis ini bermula selasa siang saat seorang suami Jalil bertengkar dengan istrinya Miswati di rumahnya di desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember. Pertengkaran itu memuncak dengan sang suami yang membukuli istrinya dan mendorong sang istri ke pilar tembok yang mengakibatkan kepalanya terluka parah. Dia berumah tangga berusia 43 tahun itu akhirnya mehembuskan nafas terakhir beberapa saat setelah tiba di puskes Mas Kumuning Sari untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku yang sempat menghilang usai mengani korban akhirnya diringkus anggota Polsek Jenggawah, Jember. Pelaku akan dijerat undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman sampai 15 tahun pejara. Tomi Skander melaporkan dari Jember, Jawa Timur.